Intro Gubernur Jawa Timur Kofifah Inder Parawansa berkesempatan hadir untuk memberikan pengarahan dan pembekalan pada Dekadai LDI Jawa Timur yang digelar di Pompes Sabiluroshidin Anur, Surabaya pada Sabtu 18 Juni 2022 Dalam kesempatan tersebut, Kofifah mengapresiasi pelaksanaan Dekadai LDI Jawa Timur Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah untuk saling berbagi pemikiran dalam berdakwah untuk merawat umat yang beragam Ini adalah pertemuan pemikiran dan mudah-mudahan menjadi bagian dari sinkronisasi pertemuan gerakan dakwah kita bersama Ia menekankan, para jurudakwah harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam menerapkan digitalisasi dakwah Senada dengan Kofifah, Ketua Umum DPP LDI, Kiai Haji Kriswanta Santosa menjelaskan Kualitas jurudakwah dalam menyiarkan agama Islam kepada masyarakat harus terus meningkat Dan bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang terus berubah Bagi saya ini bagus, dan diklat seperti ini tentang Dekadai tidak boleh berhenti Karena lingkungan strategis juga selalu berubah Nah, maka kita harus meng-upgrade seluruh Dekadai terus menerus Supaya bisa menyesuaikan, bisa melihat kondisi Sehingga tidak terjadi, apa ya, kompatibel dengan kondisi Dan tidak menjadikan kerusuhan, tidak menjadikan kerusakan Karena kompatibel dengan situasi Upgrade, kalau menurut saya, harus terus menerus Tidak boleh berhenti Dekadai juga harus selalu berubah, selalu baik, bukan berubah Selalu menyesuaikan dengan kondisi yang tidak melanggar terhadap penyalahan Sementara itu, Ketua MUI Jawa Timur, Kiai Haji Ali Mas Can Mwesa menegaskan Para Dekadai harus menyiarkan agama dengan dakwah menyejukkan Tidak saling mencacimaki Agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terus terjaga Itu prinsipnya itu aja Agar kita meluruskan beberapa istilah yang memang kita harus belajar terus Tidak boleh berhenti belajar, dakwah, tidak boleh dicacimaki orang Nabi sendiri, cacimaki berhala juga tidak boleh Melihat maraknya berbagai persoalan bangsa yang kian kompleks Juru dakwah seharusnya tidak hanya memiliki bekal wawasan agama saja Namun juga harus diimbangi dengan wawasan kebangsaan Dekadai Jawa Timur dilaksanakan secara hybrid Diikuti oleh lebih dari 1.100 peserta Harapannya, melalui kegiatan ini Para da'i LDI bisa berdakwah dengan santun dan adaptif Sehingga mudah diterima oleh masyarakat Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah hijazakumallahu khairoh telah menonton Terima kasih telah menonton